Intro Pasangan Anang Hermansyah Ashanti minggu kemarin menggelar acara pengajian serta akikah putranya Arsyah Akbar Pemuda Hermansyah di kediamannya di Vila Cineremas Depok, Jawa Barat. Keduanya memaknai prosesi akikah sebagai hal yang wajib dilaksanakan selaku umat muslim. Demi lancarnya acara akikah tersebut, Ashanti mengungkapkan sengaja menggelar akikah dengan dua waktu yang berbeda. Hal itu bertujuan agar tamu undangan yang hadir tidak terlalu memadati kediaman mereka dan acara berjalan dengan rapi. Selain keluarga besar Anang dan Ashanti, hadir juga rekan mereka sesama artis antara lain Fikisyu, Ririn Ekawati, Nindi, Ayu Dewi, Luna Maya, Wulan Guritno, Gisela Anastasia, serta masih banyak lainnya. Soalnya biasanya kalau mengundang semua barangnya, udah deh langsung nggak konsen akhirnya gitu. Jadi memang paginya keluarga siap, baru teman-teman dan Alhamdulillah tadi pengajiannya dan acaranya, potong rambutnya berjalan dengan pancang. Anang terlihat begitu bahagia ketika menggendong Arsyah, yang kini telah menginjak usia tiga bulan. Pasangan yang menikah pada 12 Mei 2012 ini berdoa agar Arsyah tumbuh jadi anak yang soleh. Ashanti pun merasa kebahagiaan keluarganya semakin bertambah saat Arsyah lahir ke dunia. Tapi udah begininya aku, ini saat yang paling aku happy. Arsy dulu dah nggak gini. Sementara itu, menurut Anang dan Ashanti, putri mereka, Arsy Adara Musisya Nurhen Mansyah, sering kali cemburu ketika melihat sang bunda menggendong Arsyah adiknya. Bahkan Aurel dan Azriel, dua anak Anang dari pernikahannya dengan Chris Dayanti, juga sering cemburu. Lantaran Ashanti dianggap lebih perhatian pada Arsyah. Meski demikian, Aurel dan Azriel, dan juga Arsy, sangat menyayangi Arsyah. Uh, Arsyah malah adanya. Sayang sih, dia nggak pernah yang mengungkul apa. Tapi misalnya kayak tadi nih, aku pengajian gendong Arsyah. Digeser Arsyah, digeser, digeser. Arsyah, Arsyah nanti jatuh. Aku mau sama bunda. Gitu, jeles, kayak gitu. Meski telah memiliki empat orang anak, namun ternyata Anang masih ingin tambah anak lagi. Sontak hal tersebut langsung ditolak Ashanti. Loh, kenapa ya? Kabarnya, setelah berdiskusi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya Anang memenuhi permintaan Ashanti untuk melakukan fasektomi. Tambah anak atau tidak, kita doakan ya, keluarga yang akrab di sapa A6 ini terus dilimpahkan kebahagiaan. Amin. Fasktomi itu dalam rencana. Dalam rencana, tapi serius. Memang banyak yang meragukan saya melakukan tindakan itu. Makanya saya lagi mengumpulkan data yang memang kalau itu tidak berpengaruh kepada kesehatan dan seterusnya, ya, KP itu bukan tanggung jawab istri saja, tapi tanggung jawab suami. Terima kasih telah menonton!